La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kali ini kita akan mengisahkan, yaitu kisah seorang pemuda yang membuat para malaikat begitu kagum kepadanya Sang pemuda tersebut merupakan salah satu sahabat baginda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Beliau adalah Abad bin Bishir Abad bin Bishir adalah seorang sahabat yang tidak asing dalam sejarah Islam Ia tidak hanya termasuk di antara para abid ataupun ahli ibadah Tapi juga tergolong kalangan para pahlawan yang gagah berani dalam menegakkan kalimah Allah Tidak hanya itu, ia juga seorang penguasa yang cakap, berbobot, dan dipercaya dalam urusan harta kekayaan kaum muslimin Ketika Islam mulai tersiar di Madinah, Abad bin Bishir al-Aswali ketika itu masih muda Dalam kegiatan sehari-hari dia memperlihatkan tingkah laku yang baik, bersikap seperti orang-orang yang sudah dewasa Kendati usianya belum mencapai 25 tahun Awal mulanya Abad bin Bishir jatuh cinta terhadap agama Islam Yaitu ketika Mus'am bin Umair tiba di Madinah Yakni sebagai utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Untuk mengajarkan selu bulu agama kepada orang-orang ansar Dan membimbing mereka mengerjakan sholat Maka Abad bin Bishir radiyallahu an Adalah seorang budiman yang telah dibukakan Allah hatinya untuk menerima kebaikan Ia datang menghadiri majlis Mus'am dan mendengarkan dakwahnya Kemudian diulurkan tangannya mengangkat bayan memeluk Islam Dan semenjasaan itu Mulailah ia menempati kedudukan utama di antara orang-orang ansar yang diridai oleh Allah Serta mereka ridha kepada Allah Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pindah ke Madinah Setelah lebih dulu orang-orang mu'min dari Mekah tiba di sana Abad bin Bishir sangat gembira ketika Rasulullah pindah ke Madinah Ia langsung menemui baginda sallallahu alaihi wa sallam Pada suatu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sedang melaksanakan solat tahajud di rumah Aisyah Yang bertepatan dengan masjid Terdengar oleh baginda sallallahu alaihi wa sallam Suara Abad bin Bishir membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu Ya Aisyah, suara Abad bin Bishir kah itu? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Betul ya Rasulullah Jawab Sayyidatina Aisyah radiallahu anha Rasulullah lalu berdoa Ya Allah, ampunilah Abad bin Bishir Maka tak berapa lama Rasulullah tinggal di Madinah Mulailah terjadi peperangan-peperangan dalam mempertahankan diri dari serangan-serangan kafir Quresh dan sekutunya Yang tak henti-hentinya memburu Rasulullah dan umat Islam Kekuatan pembawa cahaya dan kebaikan bertarung dengan kekuatan gelap dan kejahatan Dan pada setiap peperangan itu Abad bin Bishir berada di barisan terdepan Berjihad di jalan Allah dengan gagah berani dan mati-matian dengan cara yang amat mengagumkan Dan mungkin peristiwa yang akan kita bahas Dapat mengungkapkan sekelumi dari kepala wanan tokoh mu'min ini Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan kaum muslimin selesai menghadapi perang Batu Rika Mereka berada di suatu tempat dan bermalam di sana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memilih beberapa orang sahabat untuk berkawal secara bergiliran Di antara mereka terpilih Amar bin Yasir dan Abad bin Bishir yang berada pada satu kelompok Maka berkawallah mereka pada malam itu Sebagaimana yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Karena dilihat oleh Abad bahwa kawannya, yaitu Amar sedang kelelahan Diusulkannya lah agar Amar tidur terlebih dahulu dan ia akan berkawal Dan nanti bila ia telah mendapatkan istirahat yang cukup Maka giliran Amar pula berkawal menggantikannya Abad melihat bahwa lingkungan sekelilingnya aman Maka timbullah di pikirannya Kenapa ia tidak mengisi waktunya dengan melakukan sholat Hingga pahala yang diperoleh akan jadi berlipat Demikianlah ia bangkit melakukannya Tiba-tiba ketika ia berdiri sedang membaca salah satu surat Al-Quran Setelah Al-Fatihah, sebuah anak panah menancap di pangkalengannya Maka dicabutnya anak panah itu dan ia meneruskan sholatnya Tidak lama kemudian, mendesimpulkan anak panah kedua yang mengenai anggota badannya Tetapi ia tak hendak menghentikan sholatnya Hanya dicabutnya anak panah itu seperti yang pertama tadi Dan dilanjutkannya bacaan surat Al-Quran Kemudian dalam gelap itu, musuh memenahnya yang ketiga kalinya Abad menari anak panah itu dan mengakhiri bacaan surat Setelah itu ia ruku dan sujud Sementara tenaganya telah lemah disebabkan karena menahan sakit dan lelah Lalu di antara sujud itu Ia mengelurkan tangan kepada kawannya yang sedang tidur di sampingnya Dan di tarik-tariknya ia sampai terbangun Dan setelah itu ia bangkit dari sujudnya dan membaca tashahud Lalu menyelesaikan sholatnya Amar bin Yasir terbangun mendengar suara kawannya yang tak putus-putus menahan sakit Gantikan aku mengawal karena aku telah kena Amar menghambur dari tidurnya Hingga menimbulkan kegaduhan dan takutnya musuh yang menyelinap Mereka melarikan diri Sedang Amar berpaling kepada temannya seraya berkata Subhanallah Kenapa saya tidak dibangunkan ketika kamu dipanah yang pertama kali tadi Ambar berkata Ketika aku sholat tadi Aku membaca beberapa Al-Quran yang aman mengharukan hatiku Hingga aku tak ingin untuk memutuskannya Dan demi Allah Aku tidak akan menyianyikan pos penjagaan Yang ditugaskan Rasulullah SAW kepada kita untuk menjaganya Sungguh, aku lebih suka mati daripada memutuskan bacaan ayat-ayat yang sedang kubaca itu Maka Amar bin Yasir tak dapat menahan tangisannya ketika mendengar perkataan sahabatnya tersebut Ambar bin Yasir sangat cinta sekali kepada Allah Kepada Rasul dan kepada agamanya Kecintaan itu memenuhi segenap perasaan dan seluruh kehidupannya Dan sejak Rasulullah SAW berdakwah dan mengerahkan pembicaraannya kepada kaum Ansar Ia termasuk salah seorang di antara mereka Rasulullah SAW bersabda Wahai golongan Ansar Kalian adalah inti Sedang golongan lain bagai kulit Ari Maka tak mungkin aku dicederai oleh pihak kalian Semenjak itu Yakni semenjak Ambar mendengar ucapan ini dari Rasulnya Dari guru dan pembimbingnya kepada Allah Dan ia rela menyerahkan harta benda Nyawa dan hidupnya di jalan Allah dan di jalan Rasulnya Maka kita temui beliau di arena pengorbanan dan di medan laga Muncul sebagai orang pertama Di samping itu ia adalah seorang alih ibadah yang tekun Seorang pahlawan yang gigi dalam berjuang Seorang dermawan yang rela berkorban Dan seorang mu'min sejati yang telah membaktikan hidupnya untuk keimanannya Keutamanya ini telah dikena luas di antara sahabat-sahabat Rasulullah Dan Aisyah RA pernah mengatakan tentang dirinya Ada tiga orang ansar yang keutamaannya tak dapat ditandingi oleh seorang pun juga Mereka adalah So'an bin Mu'az Usaid bin Hudayr Dan Abad bin Bishir Dalam peperangan menghadapi orang-orang murtar Sepeninggalan Rasulullah SAW Maka Abad memikul tanggung jawab dengan keberanian yang tidak ada taranya Apalagi dalam pertempuran Yamama Dimana kaum muslimin menghadapi bala tentara yang paling kejam Dan paling berpengalaman di bawah pimpinan musallamah Al-Qazam Abad melihat bahaya besar yang mengancam Islam Maka jiwa pengorbanan dan kepalawannya bangkit sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh keimanannya Dan meningkat ketaraf yang sejajar dengan kesadarannya akan bahaya tersebut Hingga menjadikannya sebagai prajurit yang berani mati Yang tidak menginginkan apapun kecuali mati syahid di jalan ilahi Sehari sebelum perang Yamama itu dimulai Abad mengalami suatu mimpi yang tidak lama kemudian Diketahui takbirnya secara gamblang Dan terjadi di arena pertempuran sengit yang diterjuni oleh kaum muslimin Dan marilah kita simak dari seorang sahabat mulia Yaitu Abu Sa'in Al-Qudri radiallahu'an Yang menceritakan mimpi yang dilihat oleh ambad tersebut begitu pun takbirnya Serta peranannya yang mengagumkan dalam pertempuran yang berakhir dengan syahidnya Demikian cerita Abu Sa'in Abad bin Bishir mengatakan kepadaku Wahai Abu Sa'in Saya semalam bermimpi melihat langit terbuka untukku kemudian tertutup lagi Saya yakin bahwa takbirnya insya Allah saya akan menemui syahid Demi Allah itu adalah mimpi yang baik Ujarku kepada Abad bin Bishir Dan di waktu perang Yamama itu Saya lihat ia berseru kepada orang-orang ansar Pecahkan sarung-sarung pedangmu Dan tunjukkan kelebihan kalian Maka segeralah menyerbu mengeringkannya sejumlah 400 orang dari golongan ansar Hingga sampailah mereka ke pintu gerbang taman bunga Lalu bertempur dengan gagah berani Ketika itu Abad semoga Allah memberinya rahmat menemui syahidnya Wajahnya saya lihat penuh dengan bekas sambaran pedang Dan saya mengenalnya hanyalah dengan melihat tanda yang terdapat pada tubuhnya Demikianlah Abad meningkat naik ke taraf yang sesuai untuk memenuhi kewajibannya Sebagai seorang mu'min dari golongan ansar Yang telah mengangkat bayan kepada Rasul untuk membaktikan hidupnya bagi Allah dan menemui syahidnya di jalan Allah Dan tatkala pada permulaannya Dilihatnya pertempuran sengin itu lebih berpihak untuk kemenangan musuh Teringatlah olehnya ucapan Rasulullah terhadap kaumnya Yaitu golongan ansar Kalian adalah inti Maka tak mungkin saya dicederai oleh pihak kalian Ucapan itu memenuhi rongga dada dan hatinya Hingga seolah-olah sekarang ini Rasulullah masih berdiri Mengulang-ulang kata-katanya itu Abad merasa bahwa seluruh tanggung jawab peperangan itu terpikul hanya di atas bahu golongan ansar semata Atau di atas bahu mereka sebelum golongan lainnya Maka ketika itu naiklah ia ke atas sebuah bukit lalu berseru Wahai golongan ansar Pecahkan sarung-sarung pedangmu Dan tunjukkan keistimewaan dari golongan lain Dan ketika seruannya dilaksanakan oleh 400 orang pejuang Abad bersama Abu Dujanah dan Al-Barak bin Malik mengarahkan mereka ke taman maun Yaitu suatu taman yang digunakan oleh Musalamah sebagai benteng pertahanan Dan pahlawan besar itu pun berjuang sebagai layaknya seorang laki-laki Sebagai seorang mu'min dan sebagai seorang warga ansar Dan di hari yang mulia tersebut Abad bin Bishir menemui syahidnya penuh dengan sembaran pedang di wajah dan badannya Tidak lama setelah itu Akibat ketekunannya dalam beribadah Ketulusannya dalam membaktikan diri kepada Allah dan Rasulnya Terlihatlah langit membuka pintunya dengan gembira menyambut ruh Abad bin Bishir yang penuh cahaya Allah Benarlah mimpi yang ditakwilkannya Bahwa pada pertempuran yang akan terjadi Ruhnya akan naik ke haribaan Allah SWT Demikianlah kisah pemuda yang membuat kagum para malaikat Ia mengerjakan sholat dengan khusyuknya Walaupun anak panah menancap di tubuhnya Dan beliau kembali ke hadirat Allah setelah melaksanakan tugas yang mulia Yakni beliau memperoleh syahidnya di saat menolong agama Allah SWT Wallahu'alam bisawab Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton